Oke selamat datang di channel Femmes Media Jadi ini ketiga kalinya kita bakal Bongkar paket ya Ini baru aja sampe tadi dan mari kita Liat apa aja yang akan kita dapatkan oke Oke Barang yang pertama Ini adalah Myclavelier ya Merknya Ini kalo gak salah merknya Toughware ya tapi entah kenapa Gak ada ditulis oh langsung dapet nih Aksesoris pertama yang kita dapatkan dari mic ini Ini adalah foamnya busanya ya Ini untuk meredam suara Oke oh sebentar Kita dapat pouch Pouchnya terbuat dari bahan kulit dan enak banget Mungi lagi Ini bagus banget nih tahan kuat Anti air juga nih Tapi gak terlalu gede ya cukup kecil ternyata Ini extension kabelnya Dia pake jack Di sini dia pake jack 3,5mm yang TRRS Kalo kita pengen kabelnya lebih panjang Bisa pake ini nih Terus kita bongkar lagi Di dalam ada Oh ternyata kita dapet 2 busa cuy Nah Ini dia Oh tiga sama ini Ini yang udah terpasang nih Jadi totalnya kita dapet 3 ya Oh ini penjepitnya bagus cuy Bahannya besi Aduh Keras juga nih Kok keras ya Oh Oh karena masih baru Dia emang agak keras Gila penampakannya Kalo foamnya dilepas Gini bentuk mikrofonnya Bahannya metal ya Bahannya metal cukup bagus Menurutku Kayaknya bakal awet sih ini Ini apanya Apa namanya Apa namanya Toughware key 10 Ini mereknya ya Toughware key 10 Dia pake yang TRRS Yang udah gold plate pastinya Tapi ini kok Kok bisa diputar-putar gini Emang gini apa gimana Untuk video reviewnya Ditunggu aja Biar kalian bisa ngeliat Gimana kualitasnya Nah Ini tuh Jack 3,5mm Yang TRS Jadi ini buat ke kamera Yang tadi itu Buat ke HP Lumayan bagus Pakeknya cukup lengkap Jadi ya Kita buka lagi Apalagi yang ada di sini Ini apa nih Wih wih Ada kertas tebal nih Ini apa kok Kenapa ada katalog Ya udah bodo amat Mungkin cuma kayak Ini Biar Biar pakeknya gak kegunceng-gunceng Oke Disini kita dapat Berat cukup berat juga Cuy Ini dilapisi bubble wrap Oh iya Ini powerbank Mana merknya Power Packagingnya lumayan bagus loh Tapi kok gak ada merknya Wow Eh kebalik Anjir Ini kita dapat kabel Micro S dia Ini kalau yang mau liat reviewnya Nanti kita bakal bikinin ya Kita ketek dulu Wih Keren banget sih Ini ada LED Dua biji Terus disini ada Bisa ngecas buat type C Dan micro S Apa nam Micro USB Bisa dua device Sekaligus di charge LED nya juga ada dua center nih ya Dia kayak mengkilap gitu Kelihatan premium Padahal harganya murah loh Oh iya Aku lupa lagi cantumin harganya Bentar bentar My clip on Harganya 64 ribu ya Terus yang Ya merknya Alpha Wars 12 ribu mAh Dual port 56.500 Jadi di bawah 100 ribu Kita dapat 12 ribu mAh Coba kita nyalain dulu Ada display nya Ini yang aku suka Ada display nya Ini aku kurang ngerti ya Maksud dari angka-angka ini apa Terus cara nyalain lampu nya Oh Oh bisa nyalain cuy Wih Wih keren cuy Oke Kita bongkar lagi Nah Ini aku kemarin Sempat beli extension cable Buat mic Mic eksternalku Mic shotgun ya Karena dia Nggak ada ininya Kabel utamanya Nggak bisa dicopot Jadi Kalau ngambil jarak jauh susah Jadi ya Aku butuh Kabel tambahan Lagian buat bikin film Juga perlu nih Ini panjangnya Kalau nggak salah Sekitar 1,5 meter Female ke male Tapi sayangnya Dia pake yang Silver plate Ya Sayang banget Padahal Miku Udah gold plate Ya Aku belinya harganya murah sih Ini harganya sekitar Ini harganya 15.500 Jadi nanti Ujung dari Mic nya Kita colokin ke sini Dan ini ke kameranya langsung Eh bentar Ini nggak bisa ke kamera Ini TRRS Oh Oh nanti bisa kita kalin sih Pake ini Kan ini gold plate Jadi kayak Ini bakal bekerja nggak sih Kalau gini Nah ini aku tau nih Bentar ya Aduh Lumayan susah nih Nah Nah dari kemarin Aku butuh speaker nih Buat ngedit kan Kayak lebih enak aja Kalau putih speaker Dia nggak ada merek sih Tulisannya cuma speaker minute portable FM radio plus memory card slot USB off CD Harganya 57.500 Salah ngeluarinya gimana sih Nah gini lah bentuk uniknya kira-kira Nah ini ada Ini ada Tempol display Ini bisa Langsung nyala nggak sih Oh bisa cuy Oh ada lampunya Wow Kok modennya cuma ada dua ya Nah disini ada line out Ini Ini kayaknya Nggak tau buat apa Oh ini yang buat ngecas Oh yang tadi buat flash disk Terus yang yang Aduh lepas lagi Ini buat antenanya ya Terus yang ini Buat ngecas Ini buat micro SD Udah gitu doang sih Basically Terus disini kita dapat kotaknya Kayaknya di kotaknya Ini ada keperkabelan duniawi sih Ini ada kabelnya Ini ada di belakang Ada spesifikasi Nah ini ada kabel buat ngecas Ya disini Kabel buat ngecas Terus disini ada kabel buat Biar bisa dicolok ke laptop Kalau mau jadi speaker laptop gitu ya Kita buka lagi Ada apa lagi Oh ini paket yang terakhir ya Sisanya udah kosong nih Kelihatan nggak sih Aku nggak bisa liatin Karena kotaknya terlalu besar Kotaknya kita singkirin dulu Oke Gaming laptop cooling fan Ya singkatnya ini adalah Cooling fan sih Nanti bakal ada video reviewnya nih Spesial nih Karena ini Barang yang cukup unik Dan masih jarang orang tau Padahal ini di produksi cukup lama ya Tapi orang yang tau Barang ini Masih jarang banget Pertama kita dapat rubber Jadi basically ini sebenarnya tuh Vocum cooler Tapi buat laptop Jadi nanti fungsinya itu Ini si rubber Kita colokin ke Bukan dicolokin sih Kita tempelin ke Sirkulasi dari laptop tersebut Nah Jadi nanti dia bakal ngisap panasnya Terus di Aku juga kurang ngerti sih Gimana mekanisme Secara detailnya yang jelas Yang gue tau dia bakal ngisap Terus diatur sirkulasinya Terus dibuang lagi Akira-kira gitulah Nah Disini ada tiga pilihan rubber ya Buat Buat nyocokin ke laptop kita masing-masing Lebarnya beda-beda nih Yang paling kecil Sedang Terus yang besar Ini apa ya Oh Ini dia ngambil daya dari laptop ternyata Oh iya Ini nanti dicolok laptopnya Nah ini dia uniknya Oh ada lagi Ada lagi bentar-bentar Oh sebentar ya Sorry kesenggol Oh ini kayaknya Kalau kita pengen Uniknya ini gak dilepas-lepas Biar tetap Lengket di laptopnya Bisa pakai ini Karena ini kan Sebenarnya kurang portable kan ya Kalau yang laptopnya Gak kemana-mana gitu kan Disitu-situ aja Ya udah pakai itu aja Nah disini ada Penahan dari bawahnya Anti sleep gitu lah Oh ada manual booknya Oh iya harganya Jadi ini tuh harganya Rp62.000 Katanya ini lebih efektif Dibanding cooling fan yang biasa Yang ditaruh di bawah laptop Ya produk manualnya gini doang Cuma ya Udah Gini doang Dan ini dia Asli ini keren banget sih Desainnya Ah futuristik bro Ini kok ada kayak lambang spiderman gitu ya Ya nanti disini Inilah disinilah sirkulasinya Nanti angin yang panas tadi Dibuang dari sini Setelah melalui beberapa proses gitu ya Ini nanti ke dalam laptop kita Oke kita susun dulu Biar rapi Biar jadi thumbnail ya Jadi inilah semua paket yang Gue beli kemarin ya Buat yang nunggu reviewnya Nanti bakal kita bikin reviewnya Dari semua produk ini ya Ya semuanya Kecuali ya kecuali ini Karena ini gak ada yang Bakal direview nih Dari kabel putih ini Ini cuma extension kabel Jadi gak bakal ada yang direview Jadi ya Terima kasih sudah menonton Tunggu video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax